Positif cair pencairan dari bantuan BPNT Mei dan juga Juni 2023 Yaitu BPNT pada tahap ketiga Status dari proses yang ada pada aplikasi 6NG telah berubah Kabar gembira buat teman-teman semua selaku para penerima dari bantuan BPNT tahap ketiga ini Kira-kira kapan pencairan dari bantuan BPNT tahap ketiga Dan teman-teman semua silahkan cek disini yang akan cair bantuan BPNT-nya Nah maka dari itu teman-teman silahkan bergabung di channel Nitas TV Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya Amin Nah kali ini admin singkat aja ngebahas terkait dengan bantuan pemerintah Yang tentunya teman-teman tunggu-tunggu pencairannya hingga saat ini Yaitu bantuan pangan dan tunai Khusus untuk para KPM BPNT murni dan juga para KPM PKH BPNT Yang melakukan pencairan melalui KKS atau Bank Himbara Berupa BSI, BRI, Mandiri maupun BNI Nah teman-teman semua pada tahun 2023 ini untuk pencairan dari BPNT tahap ketiga Hingga sampai saat ini dicairkan melalui dua cara Yaitu melalui PT POS dan melalui KKS Tentunya yang melalui PT POS Indonesia pencairan dari priode bulan Mei dan juga Juni telah dicairkan Karena bagi para KPM yang melakukan pencairan melalui PT POS Indonesia Ini dicairkan tiga bulan sekaligus Berbeda halnya dengan melalui KKS atau Bank Himbara Ini dicairkan dua bulan sekali Dan tahap ketiga jatuh pada priode bulan Mei dan juga Juni Hingga sampai saat ini belum juga kunjung cair Kabar gembiranya teman-teman bahwasannya Pada aplikasi 6NG Yang merupakan patokan pencairan dari bantuan pemerintah berupa PKH maupun BPNT Ini telah berubah ya guys menjadi Verifikasi rekeningnya teman-teman Nah jadi teman-teman boleh lihat di aplikasi 6NG ini telah berubah BPNT bulan Mei dan juga Juni 2023 Jadi ini artinya tidak lama lagi pencairannya masuk ke dalam KKS atau rekening teman-teman semua Karena untuk proses pencairan dari bantuan BPNT ini sendiri ya guys memiliki beberapa tahap Seperti tahap SPM dan nanti sampai kepada tahap SP2D Nah jika nanti SP2D telah turun terkait dengan pencairan BPNT dan juga Juni 2023 Maka artinya ini sudah ditransfer ke rekening masing-masing penerima Nah jadi teman-teman sekiranya ini diprediksi Paling lambat ini di akhir bulan 2023 pencairan dari bantuan BPNT bulan Mei dan juga Juni Tetapi kita doakan ya guys di minggu-minggu ini pencairan dari bantuan regular tersebut Berhubung telah berubah ya guys untuk BPNT itu sendiri Nah jadi teman-teman semua singkat aja ini informasi kali ini terkait dengan pencairan BPNT Itu artinya tidak lama lagi akan cair karena di aplikasi 6NG telah berubah Nah sekali lagi teman-teman banyak para KPM yang tidak cair bantuannya Itu salah satu penyebabnya karena data yang ada pada rekening teman-teman semua Dengan data yang ada pada DTKS berbeda Maka perlu adanya verifikasi rekening sebelum melakukan pencairan ke masing-masing penerima Nah banyak banget nama pada DTKS dengan nama yang ada pada rekening berbeda Maka dari itu pencairan dari bantuan Bantuan yang seharusnya teman-teman dapatkan ini tidak dicairkan ke rekening masing-masing Jadi sekali lagi untuk mengetahui teman-teman penerima ataukah tidak Silahkan cek saja namanya di Android melalui website DTKS Yaitu cekbansos.kemensos.go.id Nah jadi semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh